Ada berita heboh pagi ini 337 juta data pribadi kita yang diduga berasal nih dari Dukcapil Kemendagri diduga bocor. 337 juta data ya ini jumlahnya melebih data penduduk Indonesia karena ternyata data-data orang yang meninggal masuk di dalamnya dan ini diperjual belikan di pasar gelap online. Ya si pencuri data ini si hacker ini sudah memberikan 1 juta sampel data dan uniknya ngerinya ini saya sepil data-data yang dibocorkan itu ada nick, nama lengkap, tanggal lahir, nomor akta lahir, golongan darah, bahkan ada agama dan status pernikahan. Kemudian ada nomor akta nikah pun bocor, nomor akta cerai, tanggal nikah, tanggal cerai dan yang cukup memprihatinkan bahkan ini data-data yang krusial untuk perbankan nama ibu kandung juga bocor, bahkan nama ayah juga bocor, nick ibu kandung bocor, nick ayah kandung bocor. Bayangin nih data kita sudah bocor, sebelum ini juga banyak misalnya kemarin data yang diduga dari BPJS diduga bocor, kemudian data dari Kemensos diduga bocor, kemudian bahkan di Kominfo ada yang diduga dari Kominfo 1,3 miliar data registrasi simkat kita juga diduga bocor. Ya jadi registrasi nomor-nomor Indonesia juga diduga bocor, bayangin ini ngeri sekali ya, jadi teman-teman jangan langsung asal percaya kalau ada orang telpon kita mengaku dari bank A atau lembaga A, kemudian bisa menyebutkan data-data pribadi kita karena sudah bocor dan diperjualbelikan. meskipun ini setelah kebocoran tadi pagi langsung Kemendagri langsung melakukan konferensi pers ya, mereka mengklaim bahwa tidak ada jejak kebocoran, jadi datanya aman. Tapi faktanya data-data ini diperjualbelikan dan si penjual data, si hacker ini memberikan sampel 1 juta data yang kemungkinan besar valid. Nah ini jadi teman-teman hati-hati ya, kedepannya lebih hati-hati lagi gitu karena data pribadi kita sudah bocor. Kemudian yang bisa kita lakukan lebih hati-hati menjaga data-data kredensial kita, misalnya ada orang yang mengaku dari bank kemudian minta OTP yang masuk ke handphone kita, nggak usah dikasih karena OTP bersifat rahasia. Nah itu salah satu contohnya, kedepannya lebih hati-hati jangan percaya kepada nomor-nomor yang tidak dikenal, jangan langsung percaya meskipun mereka bisa memberikan data-data kita. Misalnya, oh ini dengan Pak Andi ya, ini nangga lahirnya sekian nama ibu kandungnya si ini, jangan langsung percaya karena data-data pribadi kita sudah bocor. Oke, tetap waspada dan hati-hati selalu.